Intro Guatemala saat ini sedang menikmati kegembiraan dari hasil pemilihan presiden yang dihalat secara langsung pada pekan lalu. Seorang mantan komedian ternama Jimmy Morales terpilih menjadi presiden dengan perolehan suara yang mencapai 67,5 persen. Pria 46 tahun ini berhasil mengalahkan mantan ibu negara Sandra Torres yang menjadi lawannya. Terpilihnya mantan pelauk ini bukan tanpa alasan. Kasus korupsi yang menimpa presiden sebelumnya, Otto Perez Molina membuat sebagian besar rakyat Guatemala sangat marah. Demo besar-besaran berlangsung selama beberapa pekan dan berakhir setelah Otto Perez turun dari kursi kepresidenan. Janji kampanye dan program anti korupsi yang disuarakan Morales diharapkan bisa mengubah kondisi negara penghasil kopi terbesar ke enam dunia itu. Setelah terpilih menjadi presiden Guatemala, pria lulusan Universidad de San Carlos Guatemala ini berencana akan mengeluarkan kebijakan pertamanya yang cukup unik. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Convergence Front itu akan menggunakan GPS untuk melacak jejak guru-guru saat berada di sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kehadiran mereka sesuai jadwal mengajar. Kehadiran pengajar tepat waktu di sekolah dirasakan sangat penting. Hal ini agar para siswa mendapatkan kualitas dan kuantitas belajar yang baik. Sebagai penunjang belajar siswa di seluruh Guatemala, Morales juga berencana melakukan pembagian ponsel pintar di 45 kota sebagai program percontohan. Apa yang dilakukan suami dari Gilda Marokuin ini semoga menjadi kenyataan dan memberikan dampak positif untuk dunia pendidikan. Terima kasih telah menonton!